Hai Sobat Berkebun, di video sebelumnya sudah kita bahas beberapa permasalahan dalam budidaya tanaman klengkeng diantaranya yaitu video terkait cara membungakan atau cara agar bunga klengkeng tidak rontok selain itu juga kita sudah buatkan video kenapa biji klengkeng ukurannya besar untuk selengkapnya bisa anda cek di bagian deskripsi video ini namun pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang beberapa hal yang menyebabkan pohon klengkeng yang bahkan sudah tua namun tidak kunjung berbuah beserta cara mengatasinya agar tanaman klengkeng bisa berbuah sesuai dengan yang kita harapkan sebelumnya subscribe dulu channel ini agar kami terus bersemangat memberikan tips menarik seputar berkebun beberapa alasan klengkeng sulit berbuah diantaranya yaitu yang pertama adalah varietas varietas tanaman yang kita tanam mungkin asal biji atau tanaman yang tumbuh dari biji tanaman klengkeng seperti ini sulit untuk berbuah harus menunggu 10-20 tahun sampai tanaman benar-benar dewasa baru bisa berbuah jika memang klengkeng yang kita tanam adalah varietas lokal asal biji maka untuk bisa berbuah kita harus memodifikasi tanaman tersebut varietasnya harus diganti dengan varietas unggul untuk menyambung tanaman yang sudah sangat besar kita bisa menggunakan teknik top working caranya adalah kita harus memangkas semua dahan-dahan besar dan kemudian melakukan sambung sisip pada tiap-tiap potongan di atas pohon jika kesulitan bisa ditunggu sampai dahan yang dipotong memunculkan beberapa tunas baru kemudian kita lakukan penyambungan pada tunas muda yang baru tumbuh yang kedua adalah karena jenis varietas tanaman klengkeng tanaman klengkeng umumnya mudah berbuah di dataran tinggi karena tanaman klengkeng membutuhkan suhu dingin berkelanjutan setidaknya 20 jam berturut-turut selama 3-4 hari biasanya kita menyebut tanaman ini sebagai jenis tempered artinya hanya bisa berbuah di dataran tinggi klengkeng jenis ini sangat sulit berbuah di dataran rendah jika kita menanam klengkeng jenis di dataran tinggi di dataran rendah kita harus memberikan perlakuan khusus untuk membuahkannya yaitu dengan memberikan booster kita pupuk tanaman klengkeng dengan menggunakan booster perangsang bunga biasanya campurannya antara KNO3, K2O, dan juga ditambah KCL secara rutin setiap bulan atau langsung dengan klengkeng berupa KCL O3 dengan pemberian booster maka lengkeng dataran tinggi dapat berbuah di dataran rendah caranya adalah dengan menaburkan booster secara langsung atau melarutkannya di dalam air untuk menyiram tanaman untuk tanaman usia 2-3 tahun bisa gunakan dosis 200 gram KCL O3 bisa dilarutkan dalam 5 liter air kemudian disiram ke sekitar pokok tanaman secara merata agar mudah diserap akar booster ini juga bisa disemprot melalui daun takarannya 100 gram ditambah dengan 1 liter air kemudian semprotkan pada daun tanaman klengkeng secara merata lakukan penyemprotan ini pada sore hari kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan di luar dukaan kita dulu kita membeli bibit klengkeng unggul beli di toko terpercaya yang menjamin validitas kultifar sudah memilih jenis yang cocok untuk dataran rendah dan ternyata tidak kunjung berbuah permasalahan ini paling sering dialami banyak orang bahkan terlebih lagi menyalahkan penjual bibitnya padahal kesalahan ada pada perawatan kita mungkin kita teledor, telena atau bisa dibilang kecolongan beberapa saat kita menanam aman-aman saja seiring waktu tanpa kita sadari tanaman tersebut bertunas di bawah sambungan beberapa di antara kita mungkin tidak tahu dan membiarkan tunas tersebut tumbuh semakin besar tunas ini tumbuh lebih subur sehingga tanaman bagian atas yang sebenarnya tanaman hybrid akhirnya mati dan yang hidup adalah tanaman dari batang bawah jadi yang kita rawat selama ini sebenarnya adalah tanaman batang bawah dimana tanaman ini akan sulit berbuah karena merupakan tanaman lokal yang tumbuh dari biji demikian informasi yang dapat kami berikan semoga kelengkeng Anda segera berbuah lebat dan jika menurut Anda video kami bermanfaat silakan klik like dan jangan paksakan Anda untuk like jika video kami menurut Anda kurang bermanfaat jangan lupa subscribe dan like channel ini mari berkebun dan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax